Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Ravey dan seperti biasa disini gue bakal lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan tanpa banyak basa-basi yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, Shouyan yang sedang bertarung dengan Liu Qing kali ini mereka mengeluarkan semua serangan pamukasnya pada satu titik mereka benar-benar memusatkan semua kekuatannya kepada satu serangan itu dan serangan ini akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah saat mereka mengeluarkan serangan pamukas mereka, tiba-tiba teriakan terdengar K-Op Dimension tiba-tiba penetuasu muncul di antara Shouyan dan Liu Qing berusaha memblokir kedua serangan tersebut ledakan besar pun kembali terjadi Dua, terlihat Shouyan dan Liu Qing terpental ke belakang dan pingsan akibat besarnya energi ketua Su Lin Shouya lalu berkata Aku tidak menyangka Liu Qing bisa dibuat babak belur oleh Shouyan Tiba-tiba Sun Er menghampiri Shouyan Tenang, dia baik-baik saja ucap Sun Er kepada Wu Hou dan Hu Jia Penetua pertama, sekarang kedua-duanya tidak sadarkan diri Lalu siapakah yang dianggap sebagai pemenang pertandingan ini? Salah satu tetua bertanya kepada ketua Su Kemudian penetuasu lalu menjawab Menurut aturan, keduanya dapat dianggap telah meninggalkan arena Apalagi mereka saat ini tidak sadarkan diri Sulit untuk mengatakan dengan jelas siapa pemenangnya Ketika penetuasu belum selesai berbicara Tiba-tiba Liu Qing sadar dan berkata Aku masih sadar, ucap Liu Qing Setelah melihat Liu Qing, penetuasu merenung lama sebelum perlahan dia berbicara Pertandingan ini berakhir imbang Dengan kata lain kalian berdua dianggap masuk 10 besar bersama Karena itu kalian tidak perlu khawatir Xio Yuan setengah sadar mendengar kata-kata penetuasu Penetua pertama jika pertarungan ini berakhir imbang Berarti akan ada 11 orang dari 10 peringkat terkuat musim ini Dan juga ada 11 nama yang akan memasuki menara agar tubuh mereka disempurnakan oleh esensi Heart Flame Salah satu penetua bertanya kepada penetuasu Penetuasu lalu menjawab Yah, bila perlu mungkin bisa ada 11 tempat Meskipun esensi Fallen Heart Flame berharga Akademi Dalam juga menyimpan beberapa tambahan tempat Seharusnya ini tidak menjadi masalah, ucap penetuasu Karena arena ini sudah hancur Maka kita akan menggunakan arena cadangan di pertarungan selanjutnya Lalu Xio Yuan dan Liu Qing tidak dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi Karena mereka berdua telah terluka parah Ucap penetuasu sekali lagi Terlihat semua bernapas lega mendengar itu Xio Yuan dan Liu Qing tidak sadar Dibawa keluar arena Diiringi dengan riuh tepuk tangan Seakan penonton memberi hormat kepada mereka Singkat cerita Kompetisi hari ini pun berakhir Dan peringkat kuat yang baru pun segera diumumkan Peringkat pertama sudah pasti Jian Di peringkat kedua ada Lin Xiuya Yang ketiga awalnya Liu Qing Namun dengan situasi saat ini namanya diganti oleh Yan Hao Yang mengejutkan posisi 4 ditempati oleh Lin Yan Dan peringkat yang lainnya dihuni oleh orang-orang baru Termasuk Liu Qing dan Xiuyan Yang sama-sama menempati peringkat ke-10 Tiga hari setelah kompetisi besar Sun Er dan kawan-kawan sedang mengunjungi Xiuyan Di ruangan pemulihan Xiuyan sudah beristirahat selama 3 hari Kenapa dia belum juga keluar dari ruangan pemulihan Ucap Wu Hao Xi'an lalu berkata Tentu saja karena dia belum benar-benar pulih bodoh Ucap dari Xi'an Aku khawatir dengan kakak Xiuyan Lukanya kemarin sangat serius Ucap Sun Er Tenang saja Xiuyan pasti baik-baik saja Ucap Xi'an Baiklah kalian semua pasti sibuk Biarkan saya disini sendiri yang menunggu kakak Xiuyan Ucap Sun Er Ujia lalu berkata Oh iya Lin Chuyah tadi berbicara kepadaku Kalau dia ingin mengunjungi Xiuyan Sun Er lalu menjawab Katakan saja kalau dia belum bisa kesini Karena kakak Xiuyan masih harus beristirahat Ujia lalu menjawab Baiklah Mereka pun pergi meninggalkan Sun Er Tidak lama setelah itu tiba-tiba muncul Lin Chuyah Sun Er lalu berkata Kakak senior Lin Kakak Xiuyan sedang memulihkan diri dan tidak bisa keluar Maafkan saya sebaiknya kakak senior Lin jangan kesini dulu Ucap Sun Er Lin Chuyah lalu menjawab Oh oke baiklah Tidak apa-apa Ucap Lin Chuyah Sun Er lalu berkata Kalau begitu atas nama kak Xiuyan Aku akan memberikan terima kasih Karena perhatian kak senior Lin Ucap Sun Er Iya sama-sama ucap Lin Chuyah Lin Chuyah pun berniat untuk pergi dari tempat itu Tiba-tiba Yan Hao yang berada Tidak jauh di tempat itu berbicara kepada Lin Chuyah Hei Lin Chuyah Dari tatapanmu sepertinya kamu jatuh cinta kepada Sun Er Ucap Yan Hao Ehh Sepertinya kamu sudah ditakdirkan untuk patah hati Dari sikapnya jelas bahwa dia tidak memiliki perasaan sedikitpun padamu Dia berulang kali mengatakan Kak Xiuyan disana disini Kak Xiuyan lagi dan Kak Xiuyan lagi Saya pikir kamu tidak mungkin punya kesempatan untuk mendekatinya Ucap Yan Hao lagi Lin Chuyah hanya terdiam Lalu Lin Chuyah berkata dalam hatinya Sialan Saya sangat iri pada Xiuyan Kenapa bocah itu sangat beruntung Ucap Lin Chuyah dalam hatinya Singkat cerita sudah lima hari sejak kompetisi besar peringkat kuat Namun Xiuyan masih belum bangun dari pemulihannya Sepertinya hari ini pun Kak Xiuyan tidak akan bangun Ucap Sun Er Yang tetap setia menunggu Xiuyan Namun saat Sun Er berdiri dia mau pergi tiba-tiba mata Xiuyan perlahan terbuka Selamat Kak Xiuyan Sedera seriusmu akhirnya telah pulih Ucap Sun Er Xiuyan lalu menjawab Ya sepertinya ini sudah cukup baik Ternyata diam-diam Xiuyan berlatih Dalam masa pemulihannya itu Xiuyan terkejut karena merasa kekuatannya telah naik dua level sekaligus Sun Er lalu berkata Tetapi sepertinya masih ada beberapa masalah di dalam tubuh Kak Xiuyan Ucap Sun Er Kemungkinan karena dulu aku pernah memasukkan racun ke dalam tubuhku saat membantu Nalanji Untungnya api surgawi melindungiku Jadi aku merasa baik-baik saja sekarang Ucap Xiuyan Sun Er lalu terkejut Kenapa Kak Xiuyan tidak bisa menyembuhkan dengan keterampilan alkemis Kak Xiuyan sendiri Sun Er berbicara dengan agak terkejut Xiuyan lalu menjawab Racun ini sangat kuat Saat itu Nalanji saja yang kekuatannya ada di kelas doang hampir mati karenanya Ucap Xiuyan Tenang tidak apa-apa Selama api surgawi ada di tubuhku racun itu tidak akan berpengaruh Ucap Xiuyan Yang menghibur Sun Er Apakah benar saat akhir kompetisi besar peringkat kuat aku masuk 10 besar Ucap Xiuyan Tiba-tiba teringat hal itu Sun Er lalu menjawab Tenanglah kakak Xiuyan telah memasuki 10 besar Meskipun berada di peringkat terakhir Liu Qing juga termasuk 10 besar Ucap Sun Er Kalau begitu lalu siapa yang menang Ucap Xiuyan Pana tua pertama mengatakan kalian imbang Karena itu kalian berdua masuk 10 besar bersama-sama Ucap Sun Er Xiuyan Xiuyan lalu berkata Jadi begitu Baiklah berapapun orang yang masuk peringkat 10 besar Asal aku diizinkan untuk masuk ke tempat pelatihan Qi menara api berkobar Dan bisa berlatih di ruangan 10 besar Itu saja sudah cukup bagiku Xiuyan lalu berkata kembali Tubuhku akan berkarat jika aku terus seperti ini Sun Er Ayo kita pergi dan cuci pi udara segar Ucap Xiuyan Sun Er tersenyum ketika dia mendengar ini Dia segera mengangguk dan mengikuti Xiuyan Di dalam perjalanan mereka bertemu dengan Lin Yang Dan Lin Yang pun berkata Hei Xiuyan apakah kamu benar-benar sembuh? Ucap Lin Yang Ya aku sudah cukup pulih Ucap Xiuyan Xiuyan lalu berkata kembali Kamu... Kamu kenapa memakai lencana gerbang pang kami? Ucap Xiuyan Kamu adalah salah satu dari 10 peringkat kuat Kenapa bersedia bergabung dengan gerbang pang kami? Yang lebih rendah Ucap Xiuyan lagi Lin Yang lalu berkata Apa lebih rendah? Reputasi gerbang pang kalian saat ini Melebihi reputasi faksi dari Lin Xiuyan dan Liu Qing Tentu saja itu terjadi karena ada Xian di kelompokmu Ucap Lin Yang sambil tertawa Singkat cerita ketika Xiuyan dan Sun Er berbaring di padang rumput Kakak Xiuyan seharusnya segera berlatih Dengan gulungan yang diberikan oleh Sun Er Setelah kakak Xiuyan mencapai kelas doang nanti Ucap Sun Er Tentu saja aku pasti akan mengerahkan semua kekuatanku Untuk segera bisa membuka gulungan itu Ucap Xiuyan Oh iya kenapa kamu terlihat sedikit aneh Selama beberapa hari terakhir ini Ucap Xiuyan lagi Sun Er lalu menjawab Ah tidak Aku masih sama seperti biasa Benarkah? Ucap Xiuyan Yalau tiba-tiba terdengar dalam hatinya Ada sekelompok besar aura yang terbang ke arahmu Aura ini sangat kuat Dan target mereka tampaknya adalah kalian berdua Ucap Yalau Xiuyan terkejut saat mendengar kata-kata Yalau Lalu Xiuyan berdiri dan menarik Sun Er Dan mereka meninggalkan tempat itu Tiba-tiba Sun Er mendorong Xiuyan ke dalam hutan Sepertinya dia pun merasakan ada aura jahat yang sedang mengincar mereka Kakak Xiuyan cepat pergi dan sembunyi Jangan keluar apapun yang terjadi Kenapa? Ada apa? Orang-orang yang mengejarmu Ucap Xiuyan Sun Er lalu berkata Kakak Xiuyan Tekan auramu dan jangan biarkan mereka menemukamu Biarlah aku yang menghadapi mereka Ucap Sun Er Sebenarnya apa yang terjadi kali ini? Tanya Xiuyan Xiuyan pun mengikuti perintah Sun Er Lalu ada 10 titik hitam yang muncul dari langit Mereka berputar-putar seperti mencari sesuatu Xiuyan yang sedang bersembunyi di semak-semak Mengintip keluar Dan dia terkejut melihat bintik-bintik itu berubah menjadi binatang ajaib Yang bertanduk perak Xiuyan belum pernah melihat binatang ajaib seperti ini sebelumnya Dan ternyata ada manusia yang menunggangi binatang ajaib tersebut Sun Er Aku akhirnya menemukanmu Salah satu dari mereka berbicara kepada Sun Er Saya adalah wakil komandan baru tentara terendam hitam Li Guan Aku telah diperintahkan oleh pemimpin klan untuk membawa anda kembali Pria itu memperkenalkan dirinya Sudah kubilang bahwa aku kembali sendiri Mengapa kalian harus memaksaku Ucap Sun Er Kepala klan telah memberikan instruksi seperti itu Jadi kita hanya bisa mematuhinya Ucap Ling Kuan Hei siapa itu yang menguping disana Ucap Ling Kuan lagi Para binatang ajaib pun bersiap untuk menyerang tempat dimana Xiuyan bersembunyi Berhenti Triak Sun Er Lalu Xiuyan keluar di tempat persembunyiannya Kakak Xiuyan kamu baik-baik saja Ucap Sun Er Apa yang sebenarnya terjadi Ucap Xiuyan Ling Kuan lalu berkata Anda pasti tuan muda Xiuyan Kamu siapa Ucap Xiuyan Aku adalah wakil komandan baru dari tentara terendam hitam Li Guan Ucap Li Guan Lalu bagaimanakah yang akan terjadi Apakah Sun Er akan berhasil dibawa kembali ke klannya Dan Xiuyan akan merana Gelisah galau merana Karena ditinggalkan Sun Er Oh iya Kalian pasti bertanya-tanya tentang Lin Xiuya Kenapa Lin Xiuya tidak ikut bertanding Atau kalian pasti mengamati Kok Lin Xiuya kayaknya gak bertanding ya Di awal sebelumnya Cerita sebelumnya Lin Xiuya pernah berkata di episode sebelumnya Dua episode yang terlewat kemarin Lin Xiuya pernah berkata Kalau gue ketemu sama Xiuyan Gak apa-apa deh Gue mendingan ngalah Selama si Xiuyan gak mempermalukan dia Atau gak menghajar dia secara habis-habisan Nah karena dia sudah berucap seperti itu Maka Lin Xiuya dianggap yaudahlah Xiuyan yang menang Maka pas di opening pertama Itu langsung di peringkat pertama itu Udah pasti Xiuyan Karena gak ada yang mau ngelawan dia Sampai dia marah-marah Kenapa gue gak punya musuh gitu Waktu di episode kemarin kan yang ini Yang sebelum ini Dia kan marah-marah tuh Aduh Sialan katanya gak jadi Gue berantem Gitu ya Oke Nantikan konten gue berikutnya Dan semoga sehat selalu untuk kalian Dan ya terima kasih atas supportnya Dan akhirnya penulisnya mau nulis sampai malam Oke Dadah Assalamualaikum Dadah Semoga sehat selalu untuk kalian ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton